Tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu negara Di dunia yang mempunyai struktur makroekonominya kuat Itu Indonesia Inflasi kita 4,3% Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% Di kuartal ke-2 ini saya punya keyakinan Investasi pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,1% Mungkin sekitar 51-52% Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita Pertumbuhan investasi bagus Ekspor-impor bagus Konsumsi bagus Jadi mungkin analisa saya sekitar 5,2% Yang ketiga mas Kita adalah 43% Populasi penduduk Asia Tenggara itu adalah di Indonesia Artinya market terbesar kita itu di Indonesia Ditambah lagi dengan kita Pertumbuhan pendapatan menengah kita Akan tumbuh menjadi di atas 4.000 Sekarang kan pendapatan per kapita kita Sekarang kan 4.000 sampai 4.300 dolar Kita akan muncul di angka sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 dolar Medcom.id A part of Media Group Network